Untuk area target resisten dari BBHI tentu saja ada di area TPD. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, untuk gabung linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Karena, jangan sampai salah grup, karena ada grup yang memang tipu-tipuan yaitu menawarkan investasi atau titip dana. Nah, Akademik Saham tidak ada grup menawarkan titip dana. Jadi, sekali lagi hati-hati ya teman-teman. Nah, untuk kita bahas yang pertama yaitu dari IHSG terlebih dahulu untuk kali ini. IHSG ini ditutup naik sebesar 0,39 dan ini perbankan besar kembali di koleksi oleh asing. Nah, ini dia kenapa IHSG juga hari ini naik yaitu didukung oleh beberapa perbankan besar ya. Seperti BMRI, BBRI, kemudian ada BBNI, ada Bank Mandiri juga ya. Dan ini hari ini naik memang tidak terlalu tinggi, namun so far masih cukup bagus lah untuk kinerja dari IHSG sendiri hari ini. Nah, untuk kali ini tutupannya kan ada di 7227. Dan ini, kemarin sudah kita bahas, ini IHSG ini menyentuh area garis trendline yang ada di garis biru ini. Yaitu di 7187, ini sebagai area support. Yang mana area support hari ini? Hari ini disenggol teman-teman. Ya, ini di area trendline ini. Maka dari itu, IHSG ini masih cukup menarik. Apakah memang esok hari bisa mengalami penguatan atau tidak? Tentu saja kita lihat nih, untuk ekspektasi esok hari tentu saja. Dan hari ini, untuk supportnya masih sama, yaitu ada di 7187. Dengan target areanya ada di 7297 untuk jangka waktu dekat. Ya, ini untuk IHSG sendiri. Dan untuk take profit kedua atau memang untuk area resisten keduanya ada di 7355 ini untuk IHSG. Nah, secara volume transaksi juga masih cukup oke nih. Menarik, hari ini memang asing masih memborong saham-saham big caps. Nah, tentu saja kita akan bahas dari sisi asing. Nah, hari ini asing itu mencatatkan netbay terhadap saham-saham seperti BBRI, BBNI, ADMR, INKO, BUKA, BBHI juga. Ini masih di koleksi oleh asing. Dan kita lihat hari ini, BBRI mencatatkan netbay yang cukup tinggi, yaitu sebesar 747 miliar. Ini sangat menarik, teman-teman. Dan kita akan bahas nih, untuk dari sektor perbankan besarnya, seperti apa. Dan apakah masih layak untuk di koleksi? Jadi, tentu saja kita akan bahas. Yang pertama itu dari BBRI terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini BBRI kita lihat, hari ini mencatatkan kenaikan yaitu sebesar 6,1%. Dan ini sebenarnya sudah mencapai level hike-nya. Itu ada di hike 4850. Namun, tutupannya itu, hike-nya itu kan ada di 4870. Nah, tutupannya di 4850. Nah, ini masih cukup menarik. Nah, BBRI ini sudah direkomendasikan di grup akademik saham ya. Tadi pagi ini sudah kita munculkan untuk watchlist. Dan benar, hari ini mantul, yaitu keluar dari area fraktal atasnya. Yang mana fraktal atas, bila keluar atau bila ditembus, ini akan terjadi namanya uptrend. Dan benar saja, hari ini dia keluar dari fraktal atas. Dan kemudian, strong uptrend. Nah, ditandai juga dengan volume transaksi yang cukup tinggi, didukung juga dengan stokastik dan RSI yang memang masih bergerak naik ke atas. Dan apakah ini masih bisa menaik ke atas? Tentu saja bisa, karena memang secara stokastik dan RSI ini belum cenderung jenuh beli. Maka dari itu, bagi teman-teman yang memang sudah punya, untuk rekomendasinya ini boleh hold terlebih dahulu. Dengan target areanya itu ada di Rp5.000 sebagai area teknikal untuk jangka pendeknya. Dan untuk masa setway-nya, ini memang sudah keluar ya untuk BBRI sendiri dilihat dari area di sini. Dan ini masih strong uptrend tentu saja untuk BRI. Bila esok hari ada koreksi, ini koreksi normal saja, jangan terlalu panik. Karena BBRI ini secara fundamental masih cukup menarik dan asing juga masih layak untuk mengkoleksinya. Dan kita lihat untuk target jangka pendek ada di Rp5.000, ini untuk short termnya. Dan untuk target area secara trendline-nya, ini BBRI bisa mencapai Rp5.270 atau Rp80.000, ini sebagai area garis untuk trendline-nya. Secara trendline ini bisa, apakah memang bisa ditembus? Tentu saja harus melewati terlebih dahulu angka psikologis Rp5.000. Nah, bila sudah melewati, maka dari itu ini bisa ada target range berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang memang suka untuk target atau untuk BBRI untuk investasi jangka panjang, ini untuk hari ini layak di hold juga ya. Nah, untuk asing bagaimana hari ini, kita akan bahas dari BBRI. Ya, BBRI hari ini mengalami net buy sebesar Rp747 miliar dan hari ini cukup tinggi transaksinya. Nah, asing masih suka terhadap saham-saham big caps. Dan ini untuk broker summary, hari ini ada akumulasi dari kajet, PDRX, BK juga masih mengakumulasi. Kemudian AK dan di sini masih akumulasi statusnya. Dan dari broker summary ini, kita lihat di sini masih layak nih untuk di hold ya, untuk jangka panjang juga. Nah, untuk saham BRI seperti ini, jadi silakan catat strateginya untuk teman-teman. Supportnya ada di area Rp4.660, ini sebagai area support untuk jangka pendeknya. Untuk area target price-nya ada di area Rp5.000, ya. Untuk saham berikutnya itu ada saham bank mandiri. Ya, BMRI kita lihat hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 3,6 persen. Disusul dengan BMRI ini juga masih cukup menarik. Karena memang hari ini dia mantul atau dia berada di area support. Yang mana di area support ini ada di fraktal bawahnya. Nah, teman-teman ini adalah fraktal, yaitu garis support. Yang mana menandakan garis fraktal ini bila memang dia bertahan di area sini. Ini sebagai area support kuat untuk BMRI juga. Salah satunya, yaitu ada di area Rp7.625 sebagai area fraktal bawahnya. Ini sebagai area support. Dan ini hari ini mantul. Nah, benar saja hari ini mantul. Kemudian hari ini mencatatkan kenaikan yang memang cukup signifikan, yaitu closingannya di Rp7.850. Didukung dengan volume transaksi yang cukup oke juga. Hari ini memang masih di bawah rata-rata. Tapi hari ini menarik, yaitu adanya golden cross dari stok plastik dan RSI. Maka dari itu, bagi teman-teman yang memang sudah punya ini, boleh di-hold terlebih dahulu. Dengan area target resisten atau TP-nya ada di Rp7.900. Ini untuk TP pertama. Untuk TP kedua dan TP ketiga, yaitu di Rp7.975 sampai di Rp8.025. Ini untuk target dari BMRI. Nah, secara keseluruhan memang BMRI kan memang ini masih dalam fase konsolidasi. Memang kalau memang dia keluar dari area garis ini, fraktal atasnya di area sini, dia fix bisa menguat. Ini kalau memang dia keluar dari area Rp8.000-an di area sini, ini maka otomatis BMRI ini bisa sangat strong uptrend. Ketika memang dia keluar dari masa setway-nya di area sini. Jadi, hold rekomendasinya untuk teman-teman yang memang masih simpan untuk BMRI. Nah, yang penting dia keluar dari area Rp8.000 ini akan strong uptrend, melanjutkan kenaikan sampai di Rp8.330. Bahkan bisa mencapai area Rp9.000 ini masih cukup menarik juga untuk BMRI. Nah, untuk asing bagaimana hari ini? Kita lihat, asing hari ini mencatatkan net sale memang sebesar Rp27 miliar. Ini memang masih di net sale dari hari kemarin, bahkan dari tanggal 12 April di sini masih adanya net sale dari asing. Namun, kita lihat di sini adanya CC, BK, kemudian ada ZP, YUK, Z. Di sini ada akumulasi dari CC juga. Ini cukup menarik karena memang saham-saham perbankan besar ini masih tergolong cukup bagus. Atau memang secara fundamental ini cukup menarik untuk di koleksi untuk jangka panjang juga. Nah, terutama oleh asing yang memang suka untuk saham-saham big caps. Nah, ini untuk saham BMRI. Berikutnya ada saham BBNI. BBNI juga sama hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 6,8%. Tutupan closingannya ada di Rp8.975. Hari ini BBNI break up atau memang break dari area fraktal atasnya. Yang mana fraktal atas ini sebagai area resisten pertama yaitu di Rp8525 ini sudah ditembus. Dan hari ini keluar dari garis trendline yang ada di area sini. Maka secara otomatis dia break dan melanjutkan kenaikan sampai di area Rp9.000 ini masih cukup menarik untuk BBNI. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya ini boleh di-hold terlebih dahulu. Nah, didukung dengan volume transaksi di atas rata-rata. Kemudian adanya stochastic dan RSI yang memang golden cross. Ini apakah masih bisa melanjutkan kenaikan? Tentu saja bisa. Nah, ini untuk BBNI ini bisa untuk layak di-hold dengan strategi berikutnya atau strategi untuk BBNI sendiri. Ada di area Rp9.500 tentu saja ketika dia harus melewati area resisten Rp9.000 terlebih dahulu. Maka dari itu ketika dia melewati ini bisa strong melanjutkan kenaikan tentu saja yaitu di area Rp9.500 sebagai area resisten berikutnya. Nah, bila terjadi esok adanya profit taking ini wajar saja karena memang hari ini sudah naik tinggi juga pasti adanya profit taking untuk jangka pendek ini wajar saja. Nah, untuk supportnya ada di Rp8.750 ini sebagai area support di area sini. Jadi, kalau memang esok hari adanya penurunan tentu saja ini akan menyenggol garis Rp8.750 sampai di Rp8.600 ini sebagai area supportnya. Jadi, tenang saja selama dia masih bertahan di area garis trendline ini atau memang di atas garis trendline ini, BBNI bisa melanjutkan kenaikannya, peluangnya terbuka, lebar, didukung dengan stokastik dan RSI-nya. Di sini kan memang golden cross. Nah, untuk asing hari ini kita lihat BBNI hari ini mencatatkan net buy sebesar Rp213 miliar. Ini cukup menarik karena memang BBNI ini masih diakumulasi oleh asing dari tanggal 8 April tentu saja. Lebih menarik dari bank mandiri tentunya. Nah, ketika hari ini memang BBNI di net buy cukup tinggi, BBRI, bank mandiri itu adanya net sell. Nah, ini kita bisa lihat nih untuk BBNI hari ini. Dari broker summary hari ini ada PD, BK, ZPK, ZAK juga di sini. Adanya akumulasi dari PD, kemudian BK juga masih mengakumulasi. Nah, ini ada ZPK juga masih mengakumulasi. Nah, ini untuk support dan resistennya silakan dicatat teman-teman untuk BBNI. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas dari saham BBHI. Ya, BBHI hari ini menarik juga. Hari ini kita lihat. Hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 6,7% hari ini. BBHI tembus atau memang breakout dari area fraktal atas. Nah, fraktal atas ada di mana? Itu ada di 6,175. Nah, ini adanya breakout seperti ini. Tentu saja ini masih bisa melanjutkan kenaikan. Nah, ini kita lihat nih. Untuk area target resisten dari BBHI tentu saja ada di area TP di 8,000. Nah, tentu saja ketika memang dia harus breakout terlebih dahulu dari garis trendline yang ada di sini. Nah, ini untuk medium term tentu saja ada di TP-nya. 8,100 di area sini. Tapi, dengan catatan dia harus breakout terlebih dahulu melewati beberapa resisten. Yang ada di 6,525. Ini untuk short term di area sini. Kalau memang dia tembus di area sini. Ya, kalau memang dia tembus di area sini. Maka bisa melanjutkan kenaikannya. Dan didukung hari ini dengan volume transaksi di atas rata-rata memang cukup tinggi. Jadi, secara stokastik dan RSI di sini masih melanjutkan kenaikan atau memang mengarah ke atas. Jadi, boleh diperhatikan untuk esok hari. Dan secara garis trendline di area sini. Ini BBHI masih strong dalam trendline atau uptrend channel-nya. Ini untuk BBHI. Silahkan dicatat untuk support-nya. Yaitu ada di area 6,175 di area sini. Atau di area fraktal atas di area sini. Dan untuk resistennya di 6,525 untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka menengah itu kita ada target price-nya ada di 8,100 di area sini. Tentu saja memang adanya penurunan atau memang adanya potensi untuk profit-taking pasti wajar. Ada saja. Jadi, bagi teman-teman, sesuaikan strateginya. Mau untuk swing trading atau mau untuk trading. Kalau memang untuk trading, silakan manfaatkan untuk jangka pendek saja. Kalau untuk swing trading, silakan untuk strateginya. Kalau ada penurunan, jangan takut. Karena memang secara swing trading ini bisa mingguan. Tentu saja. Nah, untuk BBHI kita lihat hari ini dari asing. BBHI hari ini mencatatkan net buy cukup tinggi sebesar 31 miliar. Dan ini masih diakum dari tanggal 28 Maret. Sampai hari ini, ini masih diakum. Tentu saja ini karena memang kinerja dari secara fundamental dari BBHI sendiri kan memang cukup menarik. Karena memang setelah dibeli dari, apa namanya, dibeli sahamnya itu oleh Kairul Tanjung. Ini kinerja dari BBHI ini cukup tangguh ya. Memang secara sentimen kan dari bank digital juga. Nah, untuk broker summary hari ini ada BK, YP, AK, DX, PD. Hari ini ada akum dari BK. Kemudian ada YP, AK juga di sini ada akum. Dan untuk AK memang ada distribusi, YP juga ada distribusi. Tapi memang ini hanya untuk trading. Tapi secara keseluruhan ini, overall masih cukup menarik dari BBHI. Secara teknikalnya masih oke. Yaitu ada di area strong uptrend channelnya. Di area sini. Apalagi dia breakout dari fraktal. Dan dibalangi kalau memang dia lebih menarik itu breakout dari garis trendline yang ada di area sini. Nah, ini untuk saham BBHI.